Yang banyak turun nabi dimana? Di Palestina Yang hari ini terpecah Setelah tahun 1948 Setelah terjadi peristiwa deklarasi Balfour Yang digagas oleh pemerintahan Inggris Berdirilah sebuah negara yang bernama Israel Asalnya itu tanah siapa? Tanah orang Palestina Palestina itu dimana? Di Kanaan Dalam perjanjian lama disebut dengan Filistin Di Palestina itu Mayoritas muslim Apa yang menjadi pangkal persoalan? Perang sampai puluhan tahun Cek coknya 3000 tahun Biar jelas semuanya 3000 tahun Israel itu tidak pernah damai 3000 tahun Dari mana kita menghitungnya? Setelah negara Israel Didirikan oleh Daud Maka hari ini Yang dipanggil menjadi bendera negara Israel itu The Star of David Bintang Daud Karena mereka berkeyakinan Bahwa di Masjid Al-Aqsa Yang berdiri hari ini Disitulah dulu pernah ada tempat ibadah Yang dibangun oleh Sulaiman A.S Yang bernama Haikal Sulaiman Apa yang direbut? Tanah Palestina Kenapa direbut? Karena disitulah Pernah ada puluhan ribu para nabi Tiga kitab suci turun disitu Apa? Taurat turun disitu Injil turun disitu Zabur turun disitu Ada puluhan ribu nabi disana Tapi yang dibunuh oleh Bani Israel itu Ada 400 nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri Saking kencangnya Bani Israel Nah kemudian Kenapa Masjid Al-Aqsa itu punya posisi penting di umat Islam Pertama Peristiwa Isra dan Mi'raj Isra nabi dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa Dari Masjid Al-Aqsa itu Nabi Naif atau Mi'raj Berarti Masjid Al-Aqsa Punya posisi penting di hati umat Islam Disitulah nabi kita Muhammad Mi'raj Ke langit pertama ketujuh Hingga ke Sidrah dan Mustawah Yang kedua Setelah turun perintah sholat Nabi Muhammad SAW Sholatnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa 16 bulan lamanya Sebelum diperintahkan menghadap ke Baitullah Berarti umat Islam tidak bisa dipisahkan dari ini Ketiga Tidak boleh kata nabi Kalian menyengaja atau meniatkan datang ke masjid Dimanapun kecuali tiga masjid Pertama Masjid Al-Haram Kedua Masjidku kata nabi Dan ketiga Masjid Al-Aqsa Kempat Sahabat Abu Dhar Al-Gifari pernah bertanya kepada nabi Ya Rasulullah Dimanakah masjid pertama kali dibangun di dunia ini Pertama kata nabi Masjid Al-Haram Setelah itu Masjid Al-Aqsa di Filastin Dengan jarak 40 tahun lamanya Ini yang tidak bisa kita hindari Konflik yang terjadi hari ini Sebenarnya bukan konflik baru Di tanah Israel itu Sudah 3000 tahun Terjadi pergolakan luar biasa Dan di antara umat Islam Kenapa kemudian hari ini menjadi konflik agama Antara Islam dan Yakuti Karena di Palestine Yang tanahnya tinggal 5% Yang dirampas oleh Yahudi Tanahnya tinggal 5% Mayoritas Arab Islam Kenapa saya menyebut Arab Islam? Karena ada Arab Kristen Yahudi ada Dari bangsa Arab Yahudi masih banyak Bahkan hari ini Di tanah Arab itu Banyak orang Arab Yang tidak punya agama Yang disebut dengan Komdariin Orang-orang ateis Banyak di sana Palestina itu Mayoritas Muslim Tetapi di dalamnya Juga banyak beragama Yahudi Dan Kristennya juga banyak Di Gaza Yang sering kita sebut dengan Gaza Di situ tempat lahirnya Imam besar kita Madhab kita Imam Syafi'i Beliau lahir di situ Di Israel Sebuah negara Yang 9 juta penduduhnya itu Mayoritas Yahudi Tetapi ada Islam Kristen juga ada Jadi ini konflik yang aneh Kalau dibilang konflik agama Bisa iya bisa tidak Kenapa? Karena yang diserang oleh Yahudi Di dalamnya juga ada Yahudi Yang diserang oleh Hamas Di situ Ada daerah namanya Ashkilun Dalam bahasa Arab Disebut dengan Asqonan Tempat lahirnya Imam Ibn Hajar Al-Asqonani Penulis kitab Syarafatul Bari Yang beliau Mencerahkan kitab Sahih Buhal Biar jelas sejarah Bagaimana simpati Kita umat Islam Kita doakan kepada Allah Mudah-mudahan Konflik ini Segera berakhir Mudah-mudahan Saudara kita yang Muslim Yang wafat dari kemarin Allah jadikan orang-orang yang syahid Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seluruh dunia hari ini Harus bersama-sama Menolak kekerasan Atas dasar apapun Apalagi itu Terhitung sebagai genosida Pemusnahan Etnis yang sangat luar biasa Kita bersedih Kalau saudara mau Doakanlah kepada Allah Dan mari kita doakan kepada Allah Mudah-mudahan konflik Palestina dan Israel Segera berakhir Umat Islam disana Juga diselamatkan Dan manusia-manusia Yang ada di dalamnya Diberikan hidayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar segera perang ini berakhir Terima kasih